Oke, selamat malam kembali lagi dengan saya Vita Njoto untuk webinar OctaFX. Ini re-recording karena kita ada stream issues pada hari hanya, yaitu kemarin tanggal 16 Desember 2020. Untuk malam ini kita akan membahas triangulation dan berhubung, ini ada sanggup pautnya dengan Brexit, maka kita juga akan membahas Brexit dengan jelas, jadi kita mengerti apa sih sebenarnya Brexit dan apapun berita yang keluar mengenai Brexit itu akan ada dampaknya dengan GBP USD atau GBP Yen atau GBP Crosses apapun, sampai tanggal Brexit itu berakhir, yaitu 31 Desember 2020. So, let's start, nama saya Vita Njoto, kembali lagi dengan OctaFX, dan kita akan membahas triangulation. Oke, so, apa sih yang kita maksud dengan triangulation? Triangulation itu kalau mau dibilangin adalah perbandingan kekuatan atau arah trend suatu cross currency, ya. Jadi, pergerakan EUR-Pound contohnya akan berdampak dengan EUR-USD ataupun GBP-USD. Seperti waktu kita bahas waktu topic correlation, kalau kita trade EUR sama Pound, dua-duanya adalah positively correlated. Jadi, kalau misalnya kita buy EUR-USD, kemudian kita buy GBP-USD, kita hanya intinya mendouble-in resiko kita. Jadi, kita mau memilih mana sih yang lebih pantas untuk di-trade, yaitu apakah EUR atau GBP pada suatu saat tertentu. Makanya kita harus melihat triangulation atau patokannya itu dari pergerakan cross currency. Jadi, ini berguna banget untuk menentukan apa yang lebih baik kita trade, ya. Ketiga adalah geopolitical economics menjadi suatu patokan untuk menentukan triangulation. Jadi, kita nggak bisa ngambil EUR dengan Yen contohnya sebagai triangulation. Karena kenapa EUR dan Eropa dan Jepang itu jauh dan hubungan trade mereka itu juga bukan bagus-bagus banget atau besar banget. Jadi, impact-nya itu kurang efektif. Seperti beberapa negara yang lebih berdekatan itu lebih cocok. Jadi, kayak Eropa dengan UK, itu mereka dempetan dan mereka lagi mengalami isu masalah trade deal Brexit yang akan menjadi topik pembicaraan kita malam ini. Itu yang cocok dijadikan untuk suatu triangulation. Oke, jadi contoh kaunsi krosus yang bisa digunakan adalah EUR-Pound, EUR-Swiss, karena masih berdempetan, Aussie New Zealand dan Aussie Jepang. Karena kenapa Aussie dan Jepang itu masih satu dunia Asia Pasifik, jam trading mereka masih sama, antara mereka masih trade seafood-nya itu masih juga masih banyak. Jadi, cross-country relation-nya dalam segi perdagangan, dalam segi trading, itu masih lebih tinggi dibandingkan Eropa dengan Jepang, contohnya. Oke, jadi ini adalah logik di belakang triangulation. Jadi, kalau kita lihatin sebelum kita mulai suatu trading, yang pertama kita lihatin adalah Eropa. Apakah EUR dan Pound itu bagaimana situasinya? Mana yang lebih kuat? Eurkah atau Poundkah? Kalau misalnya EUR lebih kuat dalam konteks ini berarti Eropa itu lagi naik, maka EUR-USD dibandingkan GBP-USD, kalau misalnya USD pun melemah dibandingkan EUR dan Pound, yang akan dipilih untuk di-trade adalah EUR. Kenapa? Karena EUR-Pound lagi naik, EUR-USD makanya naiknya akan lebih cepat dibandingkan GBP-USD. Karena ingat, kalau EUR-GBP lagi naik, berarti GBP-nya itu tertekan oleh EUR-nya sendiri. Jadi, ada weakness di situ, maka pergerakan GBP-USD mungkin akan melambat. Nanti akan kita berikan contoh dari EUR-USD bagaimana impact-nya ini, minggu ini. Oke, dan dari analisa EUR-Pound sendiri, kita bisa menggunakan itu untuk crosses lain, seperti EUR-Yen atau Sterling-Yen, tentu saja dibandingkan dengan pergerakan Yen-nya juga. Dan itu akan kita bahas. Oke, contohnya di sini ada EUR-Pound. Kalau kalian ambil atau buka cat MTFO kalian, kemudian kalian pilih tanggal 15 Desember jam 11.00. Kalian bisa lihat di sini, EUR-Pound posisinya adalah di bawah Ichmoku Cloud dan lagi ngetes Ichmoku Cloud, berarti downtrend. Dan kedua, mau dibilang pergerakan EUR-Pound ini adalah sudah mengisi gap yang di sini. Jadi gap-nya sudah keisi, kemudian ada rejection dari Ichmoku Cloud, maka arahnya adalah turun. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, dalam konteks, kita nggak peduli pergerakan atau perubahan harga, tapi konteksnya kita lihat situasinya bagaimana sekarang. EUR-Pound pada saat ini adalah berada di bawah Ichmoku Cloud, yaitu jauh banget di bawah Ichmoku Cloud. Jadi EUR-Pound itu lagi bearish, berarti EUR lagi lemah terhadap Poundsterlink. Karena EUR lebih lemah terhadap Poundsterlink, maka pergerakannya adalah begini. Waktu GBP USD bergerak naik, yang harusnya EUR-USD juga bergerak naik, GBP USD bisa dilihat di sini setelah perubahan itu di EUR-Pound, naiknya itu malah makin cepat. Kenapa? Karena ada satu GBP lebih kuat daripada EUR, dan GBP lebih kuat daripada USD. Sedangkan kalau misalnya kita mengambil posisi buy di EUR, apa yang terjadi adalah, EUR itu justru malah turun, kemudian balik ke posisi netral. Jadi kalau kalian bandingkan, kalau kalian salah pilih trading mana ya, Pound apa EUR, misalnya kalian cuma punya satu posisi yang bisa diambil, Pound atau EUR. Kalau kalian pilih EUR, maka posisinya akan nyangkut, yaitu turun kemudian balik ke normal, sedangkan Pound adalah langsung naik ke atas. Jadi, significance di belakang momentum yang nge-drive demand dan supply-nya itu lebih pro Pound, karena ada weakness di EUR-Pound-nya. Oke, jadi make sense? Karena pergerakan EUR-Pound, EUR lebih lemah dari Pound, maka Pound dibandingkan di US, akan mendapatkan booster dari kelemahan EUR melawan Pound Sterling. Sedangkan EUR tidak mendapatkan booster itu, malah berbalik, tidak bisa bergerak kemana-mana, malah ada drop retracement yang kita bisa lihat di sini, kemudian balik ke posisi netral. Jadi, EUR kalau mau dibilang, ya, nggak bergerak trade-nya, sedangkan Pound bergeraknya lebih bagus. Oke, kalau kita pergeletakan dengan kekuatan dolar sendiri pada saat itu, dolar Yen, kalau misalnya kita ambilin, berarti Yen menguat terhadap dolar. Kenapa? Karena USD-JPY-nya itu turun. Berarti kita sudah lihat ada weakness di USD, kemudian ada kekuatan di belakang Japanese Yen. Kalau misalnya ada kekuatan di belakang Japanese Yen, kalau kita balik lagi dalam konteks EUR dan Pound yang kita bahas tadi, maka dalam, dari segi ini, EUR pasti akan lebih lemah. Kenapa? Karena EUR sudah kalah sama Pound Sterling. Kemudian, kalau Yen menguat, maka chances adalah EUR-Yen juga akan melemah. Dan itu yang kita bisa lihat di sini, di mana EUR-Yen langsung turun ke bawah, sedangkan Pound, yang lebih kuat daripada EUR, mungkin akan lebih bisa menangani kekuatan Japanese Yen. Dan itu kita bisa lihat di sini, di mana Sterling-Yen itu masih naik, tapi memang ada retracement sedikit, tapi tetap naik. Karena, kalau mau dibilangin, Pound itu lebih kuat daripada US pada saat ini, Pound itu lebih kuat daripada EUR pada saat ini, maka dari ini, Pound mungkin bisa melawan Japanese Yen. Dan itu kita bisa lihat langsung di chart-nya sendiri, kalau Sterling-Yen itu tetap naik, sedangkan EUR-Yen tidak kuat untuk melawan Japanese Yen dan juga Pound Sterling-nya. Jadi, kita bisa lihat pergerakan EUR-Yen ini langsung turun. Oke. Jadi, itu adalah logika dibalik triangulation. Kita juga bisa mengambil contoh seperti di sini, seperti Australian dan New Zealand Dollar, apa yang kita lihat ini adalah cross currency-nya dulu. Kemudian, kita bandingkan dengan US Dollar-nya sendiri, kita bisa menggunakan dollar basket atau dollar index, atau kita juga bisa mencari patokan kekuatan US Dollar itu dari dollar-yen contohnya. Oke. Kemudian dari situ, setelah kita sudah menganalisa mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, maka di itu kita bisa mengambil keputusan di mana kita mau trade yang mana. Contohnya tadi adalah EUR-USD dan Pound-USD, dan kita bisa aplikasikan ini untuk Australian Dollar versus US Dollar atau New Zealand Dollar versus US Dollar. Kemudian kita juga bisa, dari analisa Australian-New Zealand itu, kita juga bisa memilih mau trade mana, Australian Yen atau New Zealand Yen. Oke. So, itu adalah basic concept triangulation. Jadi, kalau mau dibilangin, pretty simple. Jadi, dari segi triangulation itu, ingat saja, yang penting kita carikan si crosses yang ada hubungannya secara geopolitik, berdempetan atau berdekatan. Kemudian kita lihatin, currency yang mau kita trade itu apa. Contohnya untuk US Dollar, kita akan lihat pergerakan dollar, indeksnya itu melemah atau menguat. Baru kita pilih posisi yang mau kita ambil, mau shot atau mau sell, dan pair mana yang kita mau ambil. Antepakal itu Euro, Pound, Australian, atau New Zealand Dollar. Oke. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan ini dengan cross currency line, contohnya seperti Japanese Yen, kita cari dulu kekuatan Japanese Yen, kemudian baru kita pilih, mau trade mana, Australian Dollar versus Japanese Yen, Euro versus Japanese Yen, New Zealand versus Japanese Yen, atau Sterling versus Japanese Yen. Oke. Jadi, konsep triangulation, pretty clear. Kita akan move on ke Brexit. Kalau misalnya, kalian yang lagi nonton recording ini, silahkan di rewind lagi, kalau misalnya kalian masih bingung dengan triangulation, dan lihatin baik-baik, chat-chat yang tadi saya pelihatkan. Oke. Let's talk about Brexit. Jadi, Brexit ini sebenarnya sudah terjadi. Saya hanya mau memberikan sedikit ringkasan, kenapa orang itu memilih untuk menetap atau meninggalkan Uni Eropa, atau European Union. Oke. Jadi, sekarang kita akan ngomong sebagai European Union. Referendum ini sebenarnya sudah terjadi waktu tahun 2016, bulan Juni. Ya. Dan votingnya itu adalah 52% untuk keluar dari European Union, 48% untuk tetap bergabung bersama European Union. Jadi, kalau mau dibilangin referendumnya itu sebenarnya lumayan 50-50. Jadi, kalau mau dibilang setengah dari orang UK, itu mereka nggak mau meninggalkan Eropa sebenarnya. sedangkan di other half mungkin lebih ke gengsi atau ada pro dan kontra. Jadi, akan kita bahas di sini. Oke. Alasan untuk menetap di European Union. Pertama adalah urusan luar negeri. Jadi, sebagai bagian dari komunitas yang terdiri dari 500 juta orang, kalau misalnya European Union digabung, maka Inggris atau UK memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masalah internasional sebagai anggota European Union. Jadi, dia bisa nebeng suara gitu untuk di rana internasional atau deal internasional itu dia bisa minjem suara dari European Union. Kedua adalah masalah kedaulatan atau sovereignty. Oke. Jadi, Inggris atau UK itu telah membuktikan bahwa mereka dapat memilih keluar dari beberapa kebijakan European Union yang dianggap berlawanan dengan intuisi seperti adopsi Euro. Ini udah terjadi. UK itu bisa get away, nggak mau adopsi Euro. Mereka tetap menggunakan pangsterling. Mereka juga keluar dari Schengen Agreement dimana visanya itu tetap visa United Kingdom beda dengan Schengen Visa. Kalau kalian yang udah pernah ke Eropa mau ke Itali atau ke Perancis atau ke Belanda ke mau ke Jerman semuanya cuma perlu satu visa kemudian kalian bisa keliling Eropa. Nah, kalau mau ke UK kalian harus supply lagi visa yang berbeda dengan Schengen Visa ini. Jadi, Schengen Agreement ini UK biarpun dia bagian dari European Union dia bisa memilih untuk tidak bergabung dalam Schengen Agreement. Oke. Dan dia juga bisa membatasi kuota imigran yang diberlakukan di Uni Eropa. Oke. Itu adalah masalah sovereignty. Jadi, alasannya untuk menetap ya toh udah ada benefitnya. Ya kan? Poin ketiga adalah keamanan. Oke. Dan ini kalau misalnya kita lihatin European Union itu memperlengkapi Inggris atau UK dengan lebih baik untuk menangani ancaman terhadap keamanan. Oke. Jadi, ini lebih defense reason ya. Kenapa? Contohnya terorisme itu bisa dibantu sama Uni Eropa. Cross country atau cross border crime itu lebih gampang di ekstradisi antara Uni Eropa dan UK. Kalau misalnya ada apa-apa misalnya orang nyolong duit di UK kemudian lari ke Itali, kemudian lari ke Perancis, kemudian lari ke Belanda atau kemana-mana itu lebih gampang dicari, lebih gampang dikooperasikan dengan polisi setempat dan di ekstradisi balik ke UK. Jadi, itu dari segi faktor itu mungkin ada bagusnya juga di European Union. Oke. Hal keempat adalah masalah keuangan. Kalau mau dibilang bisnis Eropa itu menginvestasikan miliaran pound di Inggris setiap tahun. Baik di sektor publik ataupun di sektor swasta. Jadi, kalau misalnya dalam konteks begini paling gampang adalah kalau kita ngomongin Wall Street itu orang akan mikir itu adalah kapitalnya pasar modal. Ya kan? Kalau kita ngomongin London itu kita akan mikirnya itu adalah kapital atau ibu kotanya forex. Karena transaksi forex yang terjadi itu atau transaksi keuangan yang terjadi setiap harinya itu lebih banyak di London dibandingkan kota-kota lain di Union Eropa. Oke? Kedua kalau nggak salah itu Perancis kemudian Jerman. Oke? Jadi kalau misalnya selama dia masih dalam European Union ya bisnis-bisnis Eropa itu contohnya seperti Societe General segala macam atau Credit Suisse atau Deutsche Bank mereka akan headquarternya lebih di London daripada di negaranya masing-masing sendiri. Oke? Nah, dari segi trading atau perdagangan keanggotaan European Union memberikan UK akses ke single market Eropa atau pasar tunggal Eropa yang ini beneran sangat berharga nanti ada statistiknya untuk perdagangan dan kemungkinkan pergerakan barang. Jadi lebih gampang untuk ekspor atau ngeimport barang kuotanya itu mungkin lebih besar dan pajaknya biarpun ada pajak pajaknya itu di standartin gitu. Oke, jadi bukan barang doang jasa dan juga orang dalam konteks employment orang. Jadi orang Inggris bisa kerja di Perancis nggak masalah orang Perancis mau kerja di Inggris nggak masalah dan itu akan kita lihat dari segi datanya itu sektor mana yang terdampak. Oke? Dari segi bisnis perdagangan bebas atau free trade dalam European Union itu mengurangi hambatan dan memungkinkan perusahaan Inggris untuk bertumbuh nanti akan kita bahas ini apa sih yang ngehambat ini. Oke, tapi dari segi bisnis pada saat ini lebih gampang untuk mereka do bisnis antara Eropa dan UK. Oke. Kerjaan. Jutaan pekerjaan yang terkait dengan keanggotaan Inggris akan terancam. Oke, jadi beberapa sektor yang tadi saya bilang seperti perawatan dan manufacturing dapat mengalami penurunan tenaga kerja yang terampil. Kenapa? Karena dari segi perawatan itu kebanyakan bukan orang UK sendiri tapi adalah imigran dari Itali, Spain, dan France. Oke? Dan kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks segi manufacturing kebanyakan yang ahli-ahli itu adalah orang Jerman. Kalau dari segi keuangan dan hukum atau arsitek kebanyakan yang jago itu orang Perancis. Jadi dari segi ini ada pro dan kontra nanti akan kita lihat dua sisi tapi kontranya adalah mereka akan kemungkinan kehilangan ahli-ahli yang bagus. Gitu aja. Oke. Barang consumption consumption food ya consumption products jadi rata-rata orang di UK itu sekarang lagi ngirit ratusan pounds setiap tahun karena baharga barang dan jasa yang lebih rendah karena ini masih divasilitasi oleh European Union jadi mereka masih mematokin suatu standar mereka masih mematokin suatu pajak produk yang atau jasa service atau produk tax yang masih wajar biarpun ada tapi gampang. Jadi kalau kita mau beli barang dari Perancis segala macam keluar masuknya itu gampang taxnya juga relatif rendah. Jadi ini ada alasan untuk menetap di Uni Eropa tapi alasan ini ya ini sudah history kenapa? Soalnya pada tahun 2016 referendumnya sudah keluar orang Inggris atau United Kingdom sudah memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa tapi ini adalah alasan kenapa mereka mau stay. Jadi kita lihatin alasan kenapa mereka mau meninggalkan Uni Eropa. Pertama hal luar negeri keanggotaan Uni Inggris jadi ini mengesampingkan kursi independen di organisasi perdagangan dunia World Trade Organization. Dalam konteks ini adalah dimana Inggris atau UK itu gak bisa bikin trading trade deal sendiri dengan Yen sorry dengan Yen lagi dengan Jepang atau Amerika ataupun Australia tanpa negosiasi dulu dengan Uni Eropa. Oke jadi kalau Eropa gak setuju ya UK gak bisa jalan sendiri. Kedua adalah kedaulatan sovereignty ya jadi UK itu mau ngambil kontrol yang lebih besar atas hukumnya sendiri hukum negaranya sendiri dan peraturan yang mereka perlakukan di negara sendiri oke tanpa resiko kebijakan yang berlawanan dengan intuisi diperlakukan secara paksa oleh European Union jadi contohnya kayak environmental law atau competition protection policy itu mereka gak begitu mau jadi mereka maunya oke saya juga gak pakai euro pemikirannya adalah begini saya gak pakai euro saya udah bisa ini saya mau bikin hukum saya sendiri saya mau kontrol sendiri saya mau ngebatasin imigran sendiri mau apa sendiri ya tetap saya mau sendiri jadi ini sebenarnya dari kalau mau dibilang dari segi kesombongan ya kalau UK itu mau berdiri sendiri mau bebas sendiri ya mungkin ada benarnya tapi pada saat ini mereka sangat tergantung dengan Uni Europa dan itu akan kita bahas nanti oke oke dari segi keamanan positifnya apa UK bisa mendapatkan keuntungan dari kontrol perbatasan border control yang penuh oke jadi ini bisa dia dapetin kalau dia keluar dari European Union apa yang dimaksud dengan border control adalah barang apa yang masuk atau barang apa yang keluar dari UK itu bisa dimonitor orang yang kerja di dalam UK keluar masuk imigran dari Eropa itu bisa dikontrol atau dibatasin oke jadi itu yang diinginkan oleh UK sebenarnya dari segi keamanan jadi mereka sebenarnya lebih mau ke border controlnya itu nah kalau dari segi keuangan mau dibilang tadi ada benefitnya disini adalah kontranya juga dan ini menjadi alasan untuk UK meninggalkan Uni Europa yaitu mereka harus menyumbangkan miliaran pound dalam untuk biaya keanggotaan European Union setiap tahun jadi untuk menjadi anggota Uni Europa itu mesti kayak bayar subscription fee lah ya kita kalau mau dibilangin oke dari segi trade tadi udah kita bahas kalau masih dalam Uni Europa mereka itu gak bisa bikin deal sendiri oke jadi mereka mau ninggalin Uni Europa untuk membuat trade deal sendiri dengan Amerika dengan Australia dengan India dan juga dengan Jepang atau negara apapun oke tapi dalam konteks begini ini ada sesuatu yang gak masuk akal nanti akan kita liatin datanya kenapa hal ini sebenarnya gak masuk akal oke segi bisnis European Union itu menundukkan Inggris kepada birokrasi yang lambat dan tidak fleksibel makanya ini tadi kita bilang pada saat ini ada pro dan kontranya kalau mereka ninggalin mungkin akan lebih cepat prosesnya karena mereka gak harus tergantung keputusan di Eropa jadi gak harus ke Perancis dulu ke Jerman dulu Jerman setuju baru balik lagi ke London jadi ini masalah birokrasi jadi dari segi bisnis kalau bisnis gede sih gampang tapi kalau buat bisnis bisnis kecil itu jadi lebih susah untuk memulai suatu usaha jadi itu adalah alasan untuk UK meninggalkan Eropa untuk menghindari beberapa peraturan peraturan oke pekerjaan atau employment numbers atau kita bisa lihat disini perjanjian perdagangan global yang lebih baik dan imigrasi yang lebih selektif oke konteks kata ini adalah lebih selektif dapat berdampak positif pada pasar kerja di UK selektif dalam konteks sebenarnya adalah UK itu gak mau ngasih kerjaan-kerjaan yang high paying atau kerjaan yang bagus itu ke orang Eropa sebenarnya mereka mau kasih ke orang Inggris sendiri jadi biar orang Inggris bisa dapat kerjaan gak harus ke negara lain buat nyari kerja gitu oke tadi masalah barang konsumsi itu tadi ada pronya pronya adalah pajaknya disandartin semuanya kualitas disandartin tapi kalau mau dibilangin duitnya itu lari ke European Union bukan lari ke pemerintahan di UK jadi kalau misalnya beli barang dari Eropa kena pajak pajaknya itu dibayar ke Eropa bukan diambil sama UK jadi ini yang kita sebut sebagai VAT atau PPN kalau di bahasa Indonesia jadi PPN itu masih PPN Eropa bukan PPN UK dan UK kalau misalnya mau ngambil balik kontrol sendiri maka dia akan mendapatkan VAT untuk dia sendiri bukan untuk ke Eropa jadi itu adalah alasan untuk meninggalkan Uni Eropa jadi pro dan kontra oke ini yang di ngomongin dalam berita kemarin itu berita di berita yang keluar mengenai UK itu jelek-jelek ya tapi kenapa sih kok malah poundnya naik justru begini berita yang keluar adalah extension yang diminta oleh Prime Minister Boris Johnson atau Perdana Menterinya UK untuk ngomongin masalah apakah akan ada trade agreement antara Eropa dengan UK jadi ini sebenarnya dengan UK meminta kepada Eropa untuk memperpanjang waktu negosiasi itu adalah suatu berita yang bagus makanya kita bisa lihat dari cat-cat yang tadi kenapa pound naik bukan turun oke memang kalau dilihat sekilas beritanya nggak bagus-bagus banget tapi dalam konteks trading itu yang kita mesti perhatikan adalah sentimen pasar atau apa yang pasar pikirkan psikologinya bagaimana kalau psikologinya adalah begini kalau misalnya Brexitnya ada deal berarti itu bagus buat bank tapi kalau no deal itu nggak bagus buat pound dan ini kita mau ngomongin sekarang bagaimana konteksnya kalau misalnya tidak ada deal atau hard Brexit oke pronya adalah Brexit tanpa kesepakatan akan membuat Inggris meninggalkan zona pendagangan bebas free trade zone-nya itu nggak ada dan ini akan menghapus peraturan yang sudah dibikin oleh Eropa dan juga menghapuskan kebutuhan untuk menerima pergerakan bebas orang yaitu orang nggak bisa keluar masuk senak jidat jadi orang dari Eropa nggak bisa lagi kerja di Inggris nggak segampang itu maksudnya akan dibatasnya atau lebih dikontrol jadi ini akan memberikan kesempatan untuk merundingkan kesepakatan pergerakan baru dengan negara lain itu yang tadi kita bilang apa yang diinginkan oleh UK di poin pertama perihal perdagangan oke kontranya adalah ini yang mulai nggak masuk akal Uni Eropa itu adalah mitra dagang terbesar Inggris jadi kalau dia putusin free trade zone agreement dengan Eropa dampaknya itu sebenarnya lebih banyak negatifnya dibandingkan dia bikin trade deal agreement dengan Amerika ataupun Jepang ataupun Australia ataupun manapun karena tetangganya adalah Eropa semua perdagangan itu dengan Eropa jadi nggak ada jaminan Inggris akan mendapatkan kesempatan perdagangan yang lebih baik setelah dia keluar ini yang menjadi issue sekarang ini yang menjadi apa yang diributin oleh market sekarang dan ini yang menjadi uncertainty di market karena sekarang dealnya itu dalam bentuk apa sebenarnya ada dua bentuk aja nanti akan kita bahas apa yang diinginkan oleh Inggris dan apa yang akan didapatkan oleh Inggris sebenarnya oke kontra lainnya adalah kalau misalnya biarpun tidak ada deal Inggris masih bisa dipaksa untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Uni Eropa contohnya seperti Norwegia dan Iceland atau Islandia itu mereka juga bukan bagian dari Uni Eropa tapi mereka harus mematuhi untuk memenuhi standar-standar manufacturing yang diset oleh Eropa jadi kalau misalnya barang yang dibikin di Norwegia atau Iceland atau di UK kalau nggak mencapai standar ini maka bisa ditolak oleh Eropa oke jadi ada standar atau peraturan yang masih harus dipatuhin oleh UK ini adalah worst case scenario atau no deal atau dibilang hot Brexit mau dibilang apakah akan ada deal sebelum tanggal 31 Desember saya nggak tahu tapi yang saya tahu pasti adalah ini tidak mungkin terjadi karena biarpun 31 Desember udah lewat UK dan Eropa pasti akan tetap bernegosiasi untuk membuat suatu deal yang cocok untuk mereka berdua oke jadi ini yang kita lihatin atau soft Brexit dimana ada trade agreement deal free trade agreement deal oke pro nya adalah bertahan di single market Eropa dan akan membuat perdagangan lebih mudah dan banyak komentator seperti saya atau analis yang udah menyatakan bahwa adalah kepentingan UK secara keseluruhan untuk mempertahankan perdagangan bebas dengan Uni Eropa ini kalau nggak abis abisan dari segi ekonomi itu akan lebih pelan 10-20% growthnya dan dari segi keuangan pound bisa anjlok gila-gilaan jadi ini yang kita mesti bahas dan kita mesti perhatikan baik-baik oke meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan juga akan mencegah ketidakpastian seputar Brexit tanpa kesepakatan inilah yang sedang terjadi makanya ada berita apapun yang menyinggung perihal Brexit itu akan membuat pound currency pound dengan crosses apapun bergejolak gitu ya oke kontranya kalau tetap berada dalam pasar tunggal atau single market dan serikat PBN itu dianggap oleh banyak orang sebagai pengkhianatan terhadap hasil referendum 2016 Juni oke jadi kenapa waktu itu ada referendum mau ninggalin Brexit segala macem tapi sekarang malah mau bikin deal kesannya mereka itu gak pernah ninggalin Brexit maksudnya gak pernah ninggalin Uni Eropa jadi Brexit itu apa Brexit itu omong kosong jadi buat ke-52% orang yang nge-vote ya mau ninggalin Eropa atau buntutnya dengan deal begini mereka sebenarnya gak meninggalkan Uni Eropa jadi ngapain ribut-ributin Brexit selama 4-5 tahun gitu oke dengan tetap berada di pasar tunggal dan sekat pabayan Inggris akan bertanggung jawab terhadap peraturan dan undang-undang Uni Eropa mengenai pergerakan bebas barang jasa dan orang-orang yang melintasi perbatasan jadi balik lagi seperti yang tadi saya bilang kayak yang gak ada Brexit aja jadi UK itu tetap masih di European Union oke dan ini bisa menempatkan Inggris pada posisi berbahaya karena masih harus menerima kebijakan ekonomi dan politik dari Uni Eropa sementara pada saat yang bersama menolak Inggris duduk di meja perundingan jadi karena Inggris sudah bukan di bagian Uni Eropa dia gak bisa di meja perundingan dia gak bisa bikin peraturan-peraturan yang akan diterapkan karena dia bukan bagian dari European Union lagi ya kan dia udah keluar jadi dia harus nurut aja mau Jerman Perancis bilang apa ya mau gak mau dia harus nurut oke jadi ini berbahaya untuk UK jadi kalau dilihat sebenarnya Brexit itu konyol karena kalau misalnya mereka gak ada deal sekarang mereka kalah kabut dan itu ekonominya bisa growthnya mungkin lebih pelan dan kalaupun ada deal mereka malah gak ada suara ya kan jadi sebenarnya Brexit itu adalah hal yang lumayan konyol kalau mau dibilangin oke ini adalah situasi saat ini apa yang sekarang terjadi dan masih berlaku oke sekarang itu gak ada tarif dan kuota untuk export dan import antara Union Eropa dan Inggris UK pengecakan border itu minimal dari segi biaya cukai dan juga immigration itu minimal untuk lintas perbatasan oke dari dua belah pihak dari Eropa dan dari UK juga itu pengecakannya minimal 43% export dari UK adalah untuk ke Uni Eropa jadi 43% barang yang diproduksi di Inggris itu dikirim ke Eropa di export ke Eropa 51% barang yang di import sama UK itu adalah dari Eropa makanya dari segi data ini ini gak masuk akal banget kalau misalnya gak ada trade deal agreement karena kalau misalnya kuota dibatasin atau pajak dinaikin dengan data 43% barang Inggris di export ke Eropa 51% barang Eropa di import ke Inggris itu akan dampaknya parah kenapa barang yang di import lebih gede 51% jadi kalau misalnya pajaknya itu jadi gede dan kuotanya terbatas itu akan menjadi sakit kepala buat orang UK oke bagi Eropa yang menjadi masalah adalah mayoritas perikanan Uni Eropa itu tergantung pada perairan di Inggris jadi ini kita ngomongin fisheries nelayan itu nangkepikannya kebanyakan di perairan Inggris dari Eropa dan ini yang mau dipertahankan oleh Uni Eropa kalau misalnya ada trade deal agreement ini yang diinginkan oleh Uni Eropa tapi sekarang mereka juga ada alternatif waters untuk di fish jadi nggak harus di Inggris jadi dulunya memang waktu negosiasi dimulai itu ini penting banget sekarang ini udah mulai nggak begitu penting oke kemudian sekarang pada saat ini masih banyak warga Uni Eropa yang bekerja di Inggris terutama dalam sektor medis dan keuangan tadi udah kita bahas dan daftar di atas ini adalah menjadi bahan diskusi antara Uni Eropa dan Inggris sebenarnya kedua pihak itu ingin berada pada status quo atau current situation-nya itu tetap sama terutama dalam perihal tarif dan kuota ekspor-import dan juga kemudahan pergerakan orang lintas batas dan barang antara Uni Eropa dan Inggris itu sih sebenarnya yang dibahas yang mau dipertahankan oke jadi ada dua sebelum saya go into the next slide jadi sebenarnya ada dua deal yang bisa terjadi yaitu pertama ada deal seperti Canadian deal kalau kalian baca itu adalah deal antara Eropa dan Kanada kemudian ada Australian deal kalau Canadian deal nggak dapet mereka Inggris minta Australian deal tapi masalahnya Perdana Menteri-Perdana Menteri Australia itu udah bilang ke Inggris kamu kalau ngambil Australian deal sebenarnya itu nggak bagus gitu Australia oke aja kenapa karena Australia juga jarang ekspor dan import sampai ke Eropa karena jauh ya jadi impact-nya itu nggak nggak seberapa gede oke kita bahas apa yang diinginkan oleh Inggris untuk deal-deal ke depan yang pertama adalah tarif dan kuota yang mirip dengan CETA CETA ini adalah deal kita sebut sebagai Canadian deal oke ini adalah Comprehensive Economic and Trade Agreement ini antara deal antara Eropa dan Kanada dan kalau mau tau aja ini sekitar 7 atau 8 tahun dinegosiasikan dan baru aktif sekitar 2 tahun yang lalu oke jadi kalian bisa baca CETA itu gimana sebenarnya CETA itu adalah lebih meringankan pajak dan juga meningkatkan kuota ekspor-import aja antara ini tapi harus ada harus memenuhi peraturan dari Uni Eropa ini yang tadi saya bilang kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang menjebak UK ya oke selain dia mau CETA Inggris itu nambahin beberapa peraturan di atas pertama adalah mengikuti peraturan hukum tidak mau mengikuti peraturan hukum yang dibuat di Eropa sedangkan Kanada setuju jadi ini gak mau jadi orang Inggris atau UK itu bandel banget gitu loh mau enaknya tapi gak enaknya itu gak mau diikutin jadi dia juga gak mau ikut bantuan antar negara jadi kalau misalnya Eropa ngasih sumbangan ke negara yang perlu mereka itu gak mau nyumbang duit intinya perlindungan sosial juga gak mau kebijakan perlindungan lingkungan atau Green Environmental Protection itu juga yang didikan oleh Eropa itu gak mau diikutin oleh Inggris oke perairan Inggris itu tetap masih mau ditutup untuk kenalain dari Uni Eropa nah kalau kalian lihat sendiri disini apakah itu fair kalau bagi saya sih gak fair banget ya oke pengurangan imigrasi dari warga Uni Eropa untuk menjaga pekerjaan untuk warga Inggris oke ini wajar perubahan Northern Island Protocol yang sudah ditandatangani dan memberikan pengencualan untuk Northern Island agar tetap menjaga tarif dan kuota dengan Uni Eropa oke let's have a look at this kalau kalian lihatin gambar disini Northern Island itu adalah bagian dari UK ini yang warna kuning itu UK Inggris yang warna wabu itu bagian dari Eropa masalahnya Island itu ada dua Irlandia itu ada dua Northern Island dan Irish Republic Irish Republic masih bagian dari Euro tapi posisinya itu dia mau ke Irish Republic itu dari Eropa di bawah sini dia harus melewatin UK untuk mencapai Irish Republic sekarang pertanyaannya adalah apakah barang yang mau dikirim ke sini dari Eropa harus bayar pajak di sini kemudian pajaknya dikembalikan di sini itu yang membuat bingung ya kan jadi ini yang disebut dengan issue Northern Island Protocol I'm not sure apa ini udah dicabut atau belum kalau gak salah sih kayaknya ada omongan udah dicabut awal bulan November ini tapi ini yang diinginkan oleh Inggris dan kalian bandingkan dengan apa yang diinginkan oleh Eropa dan kalian bisa ngambil keputusan diri sebenarnya Inggris maunya apa sih maunya senak jidat sih sebenarnya kalau mau disimplify mereka maunya senak jidat dan mereka sadar kalau mereka gak bisa melakukan itu dan mereka sekarang ya mau bilang bagging-bagging buat deal free trade agreement dengan Eropa ya bisa kalau mau dibilang sekarang yang lebih kuat siapa yang punya upper hand-nya adalah Eropa sekarang bukan Inggris lagi oke ini yang diinginkan oleh Uni Eropa ya industri perikanan perlu direningkan terutama mengenai perayaran di Inggris agar tetap terbuka Uni Eropa tidak mengharapkan jadi ini udah udah subsidi ya tidak mengharapkan perataan standar manufacturing tapi akan menerima standar manufacturing yang lebih konsisten untuk mempermudah pabean oke jadi barang kalau keluar masuk itu gampang di ceknya paling gak ya ada minimal standar yang bisa dipakai lah gitu jadi udah gak harus menerima standar tapi yang penting konsisten aja itu bagi Eropa udah oke itu baik kan oke Eropa meminta untuk akses terbuka untuk pekerjaan di bidang service dan agar mempermudah warga negara Uni Eropa untuk bekerja di Inggris oke ini masih fair aja karena pada saat ini banyak perusahaan Eropa yang berada di Inggris sebenarnya kalau misalnya Inggris ngebatasin perusahaannya cabut balik lagi itu akan bikin ekonomi Inggris sebenarnya drop jadi kalau mau dilihatin dari segimanapun Brexit itu adalah sesuatu yang salah bagi saya dari segi ekonomi itu gak masuk akal mungkin dari segi gengsi atau segi politik mungkin oke lah mau nunjuk gigi mungkin make sense tapi kalau dari segi ekonomi dari segi bisnis tidak masuk akal oke Eropa masih meminta Inggris untuk mematuhi beberapa hukum Uni Eropa terutama dalam hal perlindungan lingkungan environmental protection oke hak patent dan juga hak cipta tiga itu aja yang sebenarnya dipentingin oleh Uni Eropa dan tidak ada perubahan terhadap Northern Island Protocol yang mau diubah oleh Inggris tadi oke last slide apa sih dampak Brexit terhadap pangseling dan euro ada beberapa pertanyaan yang nanya jadi ini dampaknya gimana dengan GBPAUD GBPIN sebenarnya dampaknya semua sama kita mulai dari atas jadi dari dimulainya referendum pas Juni 2016 Pound itu udah mengalami penurunan sebanyak 10% dan sampai saat ini dengan harapan akan terjadinya trade deal atau free trade agreement antara Eropa dan UK Pound sudah recover 50% dari drop pertama tapi masih jadi kalau misalnya drop pertama 10% sekarang baru recover 5% nya 50% doang ya dari 10% dan ini juga berlaku terhadap mata uang lain seperti GBPAUD dan GBPYEN jadi kalau kalian buka chartnya itu tetap sama pergerakan jadi impactnya itu bukan hanya terisolasi ke GBPUSD atau Eropound enggak tapi seluruhan pound sterling itu melemah oke sedangkan euro itu menguat terhadap GBP dan tidak begitu banyak perubahan yang terjadi selama 4 tahun terakhir Eropound itu lumayan flat jadi euro versus pound euro tetap di atas pound gara-gara berangsalah Brexit ini oke pound pada awal 2020 itu mulai recover oke dia menguat terhadap mata uang lain bukan karena kestabilan Brexit atau apapun tapi karena isu Brexit ini sebenarnya dilupain orang karena ada masalah pandemi COVID-19 oke sampai bulan Oktober Boris Johnson atau Prime Minister di UK itu bilang oke kita mau paksa Eropa bikin deal apa enggak deal dealnya itu kalau enggak salah bulan Oktober pertengahan apa 20-an ya saya lupa kalau ada deal apapun enggak ada deal UK akan tetap jalan enggak apa-apa kalau enggak ada deal sombong ya berarti gertak doang jadi kedua pelah pihak itu harus tetap berjalan deal deal no deal baru kemudian kita dead volatilitas kembali tapi mau dibilang ini gertak doang karena kenapa minggu lalu mereka negosiasi lagi batas waktunya hari Jumat cuman Jumat aja enggak 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 di eksten ke minggu minggu enggak dapat kesepakatan sekarang tetap akan melanjutkan negosiasi sampai mendapatkan kesepakatan jadi kemarin itu bulan Oktober itu cuman gertak doang gitu ini harus digertakin kenapa soalnya deadline-nya adalah 31 Desember tanggal 1 Januari 2021 UK atau Inggris udah bukan bagian dari Eropa lagi sekarang masih sampai tanggal 31 Desember ini sekarang masa transisi ya tahun 2020 tuh masa transisi oke jadi kalau kita lihatin dari segi keuangan pasar keuangan Euro pada dasarnya tidak begitu terancam posisinya apabila Inggris meninggalkan Uni Eropa malah kalau mereka meninggalkan ya mungkin Euro bisa menguat sedikit terhadap pound-nya yang seperti tadi kita bahas dari apa yang udah diperasikan oleh market posisi Euro itu relatif stabil terhadap pound jadi Euro pound impact-nya enggak gede dari situ mungkin pound-nya yang volatilitasnya akan lebih tinggi daripada Euro sedangkan Euro akan lumayan stabil oke jadi kalau ada berita-berita yang kalian dapatkan biasanya seminggu atau dua minggu sebelum berita itu keluar atau sebelum trade deal didiskusikan itu biasanya para pasar udah mulai bergerak atau mulai meningkat volatilitas dan momentum jadi itu yang harus kita fokusin oke guys jadi udah ngerti kenapa kita membahas Brexit karena kita membahas tadi triangulation karena triangulation biasanya digunakan oleh trader yang majority traders atau trader retail itu adalah kita kebanyakan trade Euro USD dengan pound USD jadi kita mau pilih kenapa kita mesti trade Euro USD atau pound USD pada saat tertentu patokannya adalah kita mencarinya melalui euro pound karena ada hubungan dengan euro pound dan pada saat ini ada hubungan dengan Brexit yaitu antara Eropa dan UK which is euro pound maka kita membahas topik Brexit ini semoga cukup jelas buat kalian dan kalian bisa judge sendiri bagaimana apa yang akan terjadi kalau dari observation saya adalah trade deal agreement pasti akan terjadi tapi dalam format apa apakah itu lebih mendekati Canadian trade deal atau Australian trade deal pada saat ini kita masih belum tahu tapi deal itu pasti akan ada nggak mungkin UK pergi meninggalkan Eropa tanpa deal apapun karena mau dibilangin dua-dua pihak itu akan rugi cuman pihak mana yang akan lebih rugi UK akan lebih rugi jadi secara politik mereka pasti akan mencoba untuk mendapatkan deal yang terbaik untuk mereka oke so begitu aja guys semoga dimengerti bagaimana kita memilih suatu currency dari segi teknikalnya kita lihatin triangulation dari segi fundamental kita harus perhatikan berita-berita cross country atau geopolitical economics seperti apa yang terjadi dengan Brexit sekarang oke so see you at the next webinar